Ada-ada aja, bikin harimu jadi lebih ceria, misalnya ada-ada aja. Pemirsa, saya tuh haus banget dari tadi. Ini tuh saya jadi tamu, tapi kok gak dikasih minum sama sekali ya sama yang punya rumah. Hmm, eh tapi ada kulkas disini sebelah saya lagi. Nah ini tuh kulkas multidor F681 dari Panasonic, ini dia. Betul sekali, jadi kulkas ini sangat cocok sekali buat ibu-ibu pintar seperti Mbak Happy. Terima kasih, orang saya pake kok kulkas ini Pak. Nih saya udah hatam banget nih, disini biasanya saya menyimpan semua banyak sayuran, saya punya di rumah juga. Iya. Iya, tuh sayur, buah-buahan disini biar tetap bersihkan. Tapi banyak banget loh keunggulan dari kulkas multidor F681 Panasonic ini. Nih, kita bisa melihat isi keseluruhan kulkas. Terus kulkas ini juga secara otomatis menyesuaikan kondisi kelembaban dalam kulkas. Betul gak Pak? Betul sekali. Dan yang salah penting, kulkas ini dilengkapi dengan sistem Nano-E yang terdepan dalam menekan bakteri dan bau. Keren kan? Jadi gak kebauan kan kadang-kadang males ya bukan mari es bau. Dan kulkas ini juga sudah dilengkapi dengan sensor pintar yang cuma dimiliki oleh Panasonic, yaitu sensor pintar Econavi yang bisa menghemat energi hingga 19% dan juga teknologi inverternya yang menghemat hingga 39%. Oh oke dan ada lagi loh keunggulannya pokoknya gak bakalan rugi dan nyesel kalau punya kulkas Panasonic multidor F681 di rumah. Oh iya? Dan oh iya ibu-ibu ini yang gak wajib perlu diketahui nih ya. Jadi keunggulan lainnya untuk kulkas multidor F681 adalah Prime Fresh ini dia loh. Di sini loh ingat ya Prime Fresh ini cuma ada di kulkas Panasonic, betul gak sih? Betul, ini cuma ada di Panasonic. Karena dengan Prime Fresh ini daging bisa langsung disajikan tanpa perlu dicairkan terlebih dahulu. Oh oke. Dengan seperti itu otomatis bakteri itu kalau kita taruh daging di suhu ruang itu dia bisa membelah diri setiap detiknya. Setiap detiknya? Setiap detik ya. Bayangkan kalau kita taruh 20 menit sebelum kita potong itu bakteri udah berapa banyak. Jadi kalau begitu selain itu walaupun dalam keadaan mentah sekalipun rasanya akan tetap bertahan lama ya dan terjaga tekstur dari makanan itu sendiri. Baunya juga tidak menyebar ke makanan lain itu yang paling penting sih. Dan jadi kalau kita mau menaruh ikan atau daging tidak akan menyebar baunya. Pokoknya buat pemirsa di rumah harus punya kulkas ini di rumah ya. Terima kasih ya infonya sangat berguna sekali. Terima kasih. Terima kasih. Baga babah lagi sumpah Pak Ali. Bukan dong. Pak Ali itu sebagai apa? Pak Ali itu sebagai apa? Sebagai seseorang yang aku kenal yang terhormat dan baik hati. Keren banget loh. Di hari Jumat ini ya banyak sekali hal yang keren dan luar biasa ya. Kita bisa ketemu dengan mereka-mereka yang hebat-hebat. Model apapun yang telah mereka lakukan dan pernah mereka kerjakan. Dan sekarang sudah berubah statusnya menjadi ibu rumah tangga, istri yang baik. Tapi tetap tidak melupakan kemampuan dan kodran mereka sebagai perempuan. Terima kasih untuk menjadi perempuan-perempuan cantik yang sama seperti ini di barang. Silahkan kalau kita punya keluarga apa menurut kamu John? Ada quotes di akhir acara ini. Yaitu? Keluarga adalah kompas yang memandu arah kita. Iya adalah inspirasi yang mencapai puncak. Untuk mencapai puncak yang menghibur saat kita goyang. Yang artinya adalah? Selamat siang. Senang sekali bisa bersama dengan anda. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Happy Selma. Thank you. Thank you to the people. Ini barat kita ketemu lagi di Ada Ada Aja. Ada. 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 Bikin hari ini dari lebih berwarna ada. Ada.